Pembangunan Podok Pesantren Ashifa Bahomo TV resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertabah secara resmi oleh Bupati Morawali Dr. Andrew Staslim bersama Wakil Bupati Morawali Dr. Hajina Jabudin MPD di pelataran Podok Pesantren Jalan Trans Sulawesi Lorong Puskesmas Desa Bahomo TV kecamatan Bukut Timur pada minggu 28 Agustus 2022. Menurut Ketua Panitia Selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ashifa Amrin SPDI menyampaikan bahwa pembangunan Pondok Pesantren ini tidak terlepas dari swadaya masyarakat Bahomo TV. Ia berharap partisipasi dan dukungan dari seluruh pihak baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta dalam menyukseskan pembangunan Pondok Pesantren Ashifa. Amrin juga menerangkan pihaknya berharap proses pembangunan Pondok Pesantren ini bisa berjalan dengan baik sesuai rencana tetap memperhatikan segala aspek serta mutu pembangunan. Di kesempatan itu Bupati Taslim menegaskan pemerintah Kabupaten Morowali akan selalu memberikan dukungan dalam pembangunan terutama pada kegiatan pembangunan tempat ibadah dan Pondok Pesantren untuk mencetak generasi yang tangguh di bidang keagamaan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Morowali untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah masyarakat guna mewujudkan visi sejahtera bersama. Menurutnya, kekumpakan masyarakat Morowali khususnya bungku timur sudah tidak diragukan lagi. Ia mengingatkan semua dapat terwujud jika dilakukan secara gotong royong terlebih kebersamaan dalam kebaikan. Ia menambahkan, pembangunan tidak hanya dimaknai dengan fisik, akan tetapi pembangunan jiwa harus diutamakan. Sehingga apa yang dilakukan hari ini merupakan proses kesiapan membangun jiwa generasi muda. Dalam kesempatan itu, Bupati Morowali menyumbangkan dana hibah sebesar 1 miliar untuk pembangunan pondok pesantren Ashifah Bahomo TV. Tapi insya Allah, harapan kami semua tadi dan kami yakini bahwa pembangunan yang selama ini kami peroleh itu tidak lepas dari doa seluruh masyarakat Kabupaten Morowali. Insya Allah Pak Armi, kita juga di pemerintah daerah insya Allah akan membantu pembangunannya dengan memberikan dana hibah sebesar 1 miliar untuk pembangunan pondok pesantren Ashifah pada APBD Kabupaten Morowali tahun 2023. Ada anggota doa yang kita anggap, ini realita, ini kenyataan Bapak Ibu. Bahwa pada saat negara ini kekesungan kader yang memimpin maka sumber daya alam yang kaya ini tidak akan memberi manfaat sedikit pun terhadap masyarakat. Sekarang dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan raya itu tidak akan pernah bisa dinikmati oleh raya. Kenapa? Dikilolah oleh orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan umum. Sementara itu Kepala Desa Bahomo TV melaporkan situasi Desa Bahomo TV dalam keadaan aman dan kondusif. Pihaknya berterima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang telah berkenan hadir di acara peletakan batu pertama tersebut. Ia berujar, pembangunan pondok pesantren ini dalam rangka mendukung dan menyuksekskan program Bupati dan Wakil Bupati Morowali yaitu Sejahtera Bersama. Pembangunan pondok pesantren ini dalam rangka mendukung Alhamdulillah Adalah mahal tanamu kau jual Ya, mahal Alhamdulillah 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 Alhamdulillah